Dalam sehari, Gunung Anak Rakatau yang berada di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan, erupsi pada Kamis pagi. Erupsi terjadi sebanyak tiga kali sejak pukul 8 lewat 35 menit hingga 8 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Tinggi muntahan material vulkanis erupsi berkisar dari 500 sampai 2000 meter berwarna kelabu hingga hitam dari bibir kawak. Data yang terekam dari seismograf mencatat amplitudo maksimum mencapai 61 mm dengan durasi lebih dari 3 menit. Letusan ini menjadi yang pertama kali pada bulan Juli ini. Petugas pos pantau mencatat sejak Januari 2023 hingga saat ini Gunung Anak Rakatau mengalami letusan sebanyak 60 kali. Hari ini masih aktif ya, seperti kemarin Rakatau sedang giat, erupsi-erupsinya sedang terjadi. Dan untuk hari ini puncak letusannya hari ini 200, eh maaf, 2000 meter dari puncak. Karena kemarin kan hanya antara 100 sampai 300, hari ini ada energi yang cukup besar ya, jadi sekitar 2000 meter. Apakah ada suara dentuman? Suara dentuman tidak terdengar. Untuk aktivitasnya sampai sejauh mana sih Pak letusannya? Letusannya sebenarnya hanya di sekitar Gunung Anak Rakatau-nya saja, jadi insya Allah masih aman buat masyarakat sekitar apa sih ya. Namun ya tetap kita himbau nelayan, bisa tahu, untuk tidak ke Krakatau dalam jarak radius 5 km dari gunung. Hingga kini Gunung Anak Rakatau masih berstatus siaga atau level 3, siapapun dilarang mendekati dengan radius 5 km. Dari Lampung Selatan, MAI melaporkan.